Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 3 Extreme Legends Yaitu musumutnya si Yuan Shao atau Yuan Benchu yang ketiga Jadi nama lengkap si Yuan Shao itu adalah Yuan Benchu Sedangkan si Lubu, Lubu Feng Shien Sao-Sao, Sao Meng De, Liu Bei, Suan De, gitu banyak lah By the way ini sekedar info aja, kita gak pernah bahas karena Kalau kita lihat di load file ini, di atas nama Yuan Shao itu ada tulisan Extreme Karena memang khusus karakter yang dari fraksi Adar itu Kita memainkan musumutnya itu di mode yang Extreme Karena kita mainnya di kaset Dynasty Warriors 3 Extreme Legends Sedangkan kalau kita punya kaset Dynasty Warriors 3 yang biasa Dan kita bisa load gamenya itu disini Dan kalau kita memainkan musumut mereka dan kita save fuck gamenya itu Jadi load file-nya itu tulisan yang di atas nama itu bukan Extreme Melainkan original Oke itu sekedar info aja Dan langsung aja kita mulai Stage ketiganya Yuan Shao yaitu The Battle of Changban Oke musim gugur tahun 208 AD Kita lihat dulu movie-nya Nah lagi-lagi bahwa Hanesui Yuan Shao menyepilikan orang dan kali ini yang disepilikan si Liubei Dan kali ini yang disepilikan si Liubei Oke langsung saja kita lihat Senjatanya si Yuan Shao kali ini kita akan equip yang ketiga aja Master Sword yang atribunnya itu bagus-bagus Untuk item gak usah kita ganti udah bagus Bodyguard juga sudah bagus jumlahnya 4 Jadi mereka bisa lebih Lebih-lebih-lebih Lebih-lebih-lebih membantu kita Dan mungkin ordernya udah bisa ya kita ganti Jadi support aja Biar mereka bisa bantuin kita ketika kita melawan pemanah Uniformnya kali ini kita ganti aja dengan green Nah senjatanya udah bisa kita ubah ke senjata yang kedua Jadi attacknya bisa lebih banyak Jadi 15 Tambah yang di atribut Plus 1 berarti 16 Oke 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 udah aman Kondisinya disini Kita akan menang apabila Liubei Kalah Dan kita akan kalah apabila Yuan Shao terbunuh Atau si Liubei-nya berhasil kabur You need it Sorry Kok kontak ya Oke You need info di pasukan Yuan Shao Ada Yuan Shao Ada Zhang He Ada Yuan Xiang bersama Yuan Tan Ada Han Meng Ada Yan Liang Ada Wen Chou bersama Gaulan Ada Yuan Shi Ada Gong Songzan bersama Sun Chen Dan yang terakhir ada Yuan Chou Di pasukan Liubei Ada Liubei bersama juga Liang Ada Zhao Yun bersama Zhao Chang dan Mal Liang Ada Zhang Fei bersama Liu Fe Ada Sun Qian Ada Mi Fang Ada Chen Zhen Ada Miju Dan Atakan ada Zhen Yong Kalau kita lihat disini Mungkin ya Mungkin Gameplay disini mirip-mirip dengan Battle of Changban Yang ada di musuh modnya si Liubei nih Tapi kita belum tahu Nantilah kita lihat Oke langsung aja ke intro nya Nah jadi setelah pertempuran yang sengit Yuan Shao akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Zhao Zhao Nah jadi pada saat itu Nah jadi pada saat itu Central Plain itu udah menjadi wilayah kekuasaannya si Yuan Shao Nah dan juga istilahnya apa nih Yuan Shao juga udah berhasil menguasai Kaisar Han Nah selanjutnya si Yuan Shao ini ingin melakukan penahlukan ke semua wilayah yang ada di China Dimana hal itu merupakan mimpi dia Jadi selanjutnya Yuan Shao menuju ke wilayah selatan Bersama dengan pasukannya yang sangat besar Yuan Shao memulai penyerangan ke Provinsi Jing Yaitu di Kastilvan Dimana Kastilvan ini merupakan istilahnya pertahanan yang menghalangi jalannya si Yuan Shao Nah ada pun yang menjaga atau yang menguasai Kastilvan adalah si Liubei Yang udah tinggal di wilayah ini setelah sebelumnya si Liubei itu berkelana ke berbagai daerah Jadi si Liubei gak mampu menahan Kastilvan dari serangan sebesaran yang dilakukan oleh pasukan Yuan Shao Jadinya si Liubei kabur atau melarikan diri ke arah selatan lagi Nah pasukan Liubei bergerak dengan sangat lambat Karena ada ribuan rakyat-rakyat biasa yang mengikutinya Nah pasukan Yuan Shao tentunya mampu mengejar si Liubei Karena ya itu larinya si Liubei itu lambat Dan mereka akan bertemu di Changban Oke langsung saja kita mulai Kalau dari intronya juga sama nih Oh iya ada satu hal lagi yang kelupaan Ternyata kita gak bisa ganti kostum nih Di apa istilahnya Karena kita udah terlanjur memainkan muso modnya Jadi kalau mau ganti itu kita harus ulang lagi dari stage pertama Ini dia Changban di distrik Dangyang Si Yuan Shao gabung sama kita nih ternyata Oh iya by the way ini kan Karena Bukan karena sih Kalau memang gameplaynya mirip-mirip dengan muso modnya Lubo Berarti pasukan si Liubei ini Mau kabur Dan mereka itu kaburnya ada dua arah Tergantung dari Kitanya juga Jadi kali ini kita akan mencoba hal berbeda Di muso modnya si Lubo Maksudnya dari muso modnya Lubo Sebelumnya di muso modnya Lubo Kita kalahin si Zhao Yun Jadinya pasukan Liubei itu mundurnya ke arah belakang si Jangfei Nah kali ini kita akan mengalahkan si Jangfei duluan Biar pasukan Liubei larinya ke arah sungai Seperti ya Changban seharusnya Jadi kita buat variasi aja Oh iya tadi kita udah kalahin sub-officernya si Jangfei Si Liubei Sekarang tinggal kita kalahin si Jangfei nya Tapi entah kenapa gak ada cutscene Maksudnya cutscene yang di jembatan Changban Tapi gak apa-apa Karena biasa kalau ada cutscene itu si Jangfei nya Jadi lebih kuat Oke kita menang Baidw ini bodyguard jangan lalu-lalu ini Sejang film langsung mati berarti kesimpulannya gak akan lagi bertempur dengan mereka Wan Family ya Bukan Yuan Family Wan, Wan Satu Oke baru sekarang kita lewat atas aja kali ya Sekalian kita ambil di Mesan Dengan asumsi kita gak akan lagi lewat sini Lewat yang atas maksudnya Sekalian juga kita kalahin si Zhao Yun Kalau dia ada disitu Nah karena kita kalahin si Oh ada bala bantuan tuh Coba kita lihat siapa Oke si Guan Yu datang Berarti karena kita Oh sorry karena Liubei nya mundurnya ke sungai Si Guan Yu nya itu munculnya di lokasi Yang di belakang si Jangfei Yaitu lokasi escape route nya kedua pasukan Liubei Tapi kalau kita kalahin si Zhao Yun dan pasukan Liubei nya mundurnya ke arah si Guan Yu yang sekarang Si Guan Yu nya akan muncul di sungai Oke menarik Variasi yang menarik Oke sekarang kita kesini dulu sambil kita ambil di pesan Oh sorry Menyangkut Di pohon Tersangkut lebih tepatnya Dan dim sum nya ada di sekitar sini Ini kah Oke itu dia Langsung kita ambil Dan kita melanjutkan perjalanan kita Untuk menghentikan pasukan Liubei Yang akan kabur Ini sub-ovisernya jauh yuk Oh iya tapi perbedaannya lagi ya Kalau di musuh mod Liubei kemarin Musiknya itu ya Chase the wave Atau musik sudut pandang Pasukan Zhao Zhao seharusnya Tapi kalau yang Yuan Xiao ini musiknya musik Sudut pandangnya Shu Kalau gak salah judulnya Against All Odds Lagi-lagi sub-ovisernya Zhao Yun Sembari kita lewat sini Kita kalahkan saja Oh iya Lupa kita udah equit pesenjata ketiga Jadi kita udah ada kombo yang ini Ya itu yang bagus Tapi friendly fire juga Kalau kena teman kita Jadi kita lihat kondisi dulu Kalau kita mau menggunakan kombo yang itu Dan dimananya Oh ini dia Kita mau bilang Dimana si Zhao Yun Oke Zhao Yun Tanpa bersebasi Nope Lagi-lagi cutscene mengganggu Pertempuran kita Di gameplay yang lalu ada juga Tapi kita menang dong Dari game-nya nih Bukan alat recording-nya Karena suara si Zhao Yun Dari game-nya juga gak ada Berarti sekarang kita langsung aja ke sungainya Untuk menjaga dari situ aja Jadi kita nanti kalahinnya Dari arah bawah Ke atas Gitu Basic one pink Kita abaikan aja dulu Kita tunggu disini Oke karena udah ada Tiga unit tuh Yang udah ke bawah nih Kalau kita biarkan Bahaya juga nih Mungkin karena kita lewat sini Jadi embushnya langsung muncul Jadi gak ada trigger cutscene gitu Oke itu dia si Chenzen Ada siapa lagi kira-kira Oke masih si Chenzen sih Dapat senjata lumayan Walah Sudah berkumpul disini semua Ini lokasi Musawine Kalau di Dynasty Warriors 3 Biasa Tapi disini bukan Disitu lokasinya Melainkan di Tengah-tengah Nanti kalau sempat Kita bakal ambil juga Oke ada Sun Chen Dengan Mei Fang Item pedang Oke lumayan Bidu ini Oh ini Major Kayaknya Aku gak Guard Berarti memang Elite Guard langka disini Tidak ada Guan Pink Kenapa tuh si Junker Tidak ada Guan Pink O Oh mirip ini, mirip kejadian si Jang Liao kalau musuh mod Nelubuh Jadi kalau kita ngalahin peasant, ini peasant nih, bukan itu peasant Si itunya, si Jang Liao-nya, eh sorry, si Jang Liao-nya bakal mundur Berarti sama kasusnya dengan si Jang Liao yang di musuh mod Nelubuh Oke, tapi gak masalah karena di pertempuran selanjutnya apalingan mereka bakal ada lagi Sama kasusnya kayak si Jang Liao juga bakal ada lagi Tapi ya kalau kita disini mainnya di tingkat kesulitan yang very hard Ya merugikan kita sih, karena si Jang Liao-nya ini mundur, jadi moral kita akan berkurang Btw ini kita mainnya di normal aja ya, biar bodyguard kita bisa bertahan hidup Oke, bawahannya Guan Yu Kita lihat berapa lagi Di B juga liang, Masu, Liao-nya, Jian Yong, dan Guan Yu Kita kalahin si Jian Yong aja dulu Terus kita cari juga liang Ma liang, dan Masu ya Eh, sorry, Liao-nya, bukan Masu Bukan ma liang juga, Masu dan Liao-nya Kalau ma liang, sub-episirnya si Jian Yong, tadi udah kita kalahin Nah sekarang yang jadi pernyataannya, eh pernyataan Pertanyaannya, bisa gak kita naik kuda nih, kondisi seperti ini Apa nih, liang Kento Berikan kita mana ya? Jangan jauh-jauh Oh ya, seharusnya bodyguard kita fokus ke pemanah nih Karena kita set ordernya itu support Atau kita heal dulu Untuk kebaikan bodyguard juga, peserta kita Dan betul saja bodyguard kita fokus ke pemanah Berarti bagus lah dibuat Tipo order yang baru di game ini Yang sebelumnya gak ada di Dynasty Warriors 3 yang biasa Haruskah kita mengalahkan Liu Bei tanpa mengalahkan Guan Yu Sayang sih, tapi Kita juga belum ambil Musou Wine By the way, Liu Bei moveset Si Liu Bei dengan si Yuan Xiao mirip-mirip Heal, 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 heal Ya ampun salah ambil Padahal Musou kita penuh Tapi kita ambil itu, Wine Oke, kita coba Salah kuda dong Oops Jangan, jangan, jangan Jangan dulu Liu Bei Jangan kalah dulu Guan Yu masih hidup Musou Wine belum kami ambil Tapi kalau jalan kaki jauh nih posisinya Oke, kita coba lagi Ambil Red Hair Gak mati dia itu Oke, kita bisa Kita lewat yang sini aja Yang sebelah kanan Sekalian kita ambil Musou Wine Siapa tau ada sub-officer Liu Bei juga Antara Masu dan Liyahua Tapi kalau gak ada Gak apa-apa Kita ambil Musou Wine-nya aja Ini dia Sekedar tahu lokasi Perlu healing item nih Coba di guard Satu, dua, tiga, empat Oke, lengkap Jadi tambahan barunya Si Wu Gua Tai Dengan si Yue Ying Istri si Sun Jian Wu Gua Tai Terus si Yue Ying Istrinya si Juge Liang Yang tadi udah kita kalahkan Dan Udah mati juga Parah nih Elite Guard udah langkah Dan kosong Kita diprank Ya tapi memang Kalau ada Gucci yang Lokasinya itu Gak dekat dengan Gate Captain Gak selalu ada Healing item isinya Ini Major Tomayo Yaudah Gak kena Ini Major juga Oh Sersan Sorry Ini ngomong apa sih Oke Guanyu-nya sudah End Oh Guanyu-nya hidup Gak mati dia disini By the way Kita lihat lagi Apa udah mati Udah mati ternyata Sub-officernya si Liu Bei Yang lain Oke jadi kita langsung Kalahin aja si Liu Bei Untuk mengakhiri stage ini Dim Sum udah kita ambil Musuhan yang udah kita ambil Officer lain udah kalah semua Jadi memang tinggal Si Liu Bei-nya aja nih Yang belum kita kalahin Tapi jadi kepikiran nih Betul gak Nama musik ini Against All Odds Atau lain Cek dulu Oh iya betul Against All Odds Melawan semua Hal aneh-aneh Atau keanehan Di B-nya tinggal sendiri Kita snipe aja Kalau bisa Tepat di dadanya Kita panah Oke kira-kira berapa menit 13 13 Lumayan singkat Di bawah standar kita Karena 20 menit Kita dapat senjata level 2 Tapi gak bagus Kita tetap keep yang biasa Karena musum X plus 40 tuh Sangat bagus Ketimbang yang tadi Item juga gak akan dapatin yang bagus Kita Apalagi yang limit break Kecuali kita bisa Mendapatkan minimal 7 Perfect combo Kalau gak salah Tapi kita dapat lagi nih Senjata keduanya Atau level 2 nya Bodyguard Yang tipenya itu Pike Tapi kita tetap Keep yang attack aja Dan kita dapat Bodyguard elixir Lumayan Berarti 2 lagi yang belum kita dapat Kira-kira apa ya Mungkin yang bodyguard Tunggu-tunggu apa ya Gak terbang Gak ini sih Kalau Yang ini gak mungkin Yang mounted attack Dengan mounted defense Gak mungkin Karena bodyguard kita Gak naik udah 7000 Ya sedikit lagi Tapi gak apa-apa Yang penting bodyguard kita Tetap dapat 1 point Oke teman-teman Kita udah berhasil Mengelesaikan Stage ketiga Dari musuh modnya Si Yuan Shao Atau Yuan Shao Seperti biasa Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah nonton video ini Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Kalau teman-teman Suka dan terhibur Dengan gameplaynya Sampai jumpa kembali Di musuh modnya Si Yuan Shao Yang berikutnya Yaitu yang keempat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa